Ini harus kita selesaikan dalam waktu 1 hari Supaya nanti untuk semuanya ini bisa kita selesaikan ya Ada 16 modul harus diselesaikan 17 hari Bagi peserta PPG dalam jabatan tahun 2021 Setelah sukses dan berhasil lapor diri ke berguruan tinggi Maka langkah berikutnya itu adalah Melakukan pembelajaran mandiri selama 17 hari Yang menang untuk angkatan 1, 2, 3, dan 4 Ini jadwalnya sudah ada timelinenya ya Yang mana untuk pembelajaran mandiri Di sini ada banyak sekali modul ya Untuk tampilan di RAR saja itu sekitar 33 MB Di sana ada banyak sekali modul Dan dari modul tersebut harus kita selesaikan dalam waktu 17 hari Dan juga ada tugas LK-nya pada akhir untuk pembelajaran mandiri ini Pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi Terkait dengan cara benar mengerjakan LK Dan juga cara benar mengikuti pembelajaran mandiri PPG dalam jabatan di LMS, CPKP Serta apa saja yang harus kita lakukan Seperti yang kita ketahui bersama Tentunya masing-masing LPTK itu memberikan pengumuman seperti ini ya Yaitu misalkan di sini program pendidikan profesi guru dari UM, Universitas Negeri Malang Terkait dengan pembelajaran mandiri Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh GTK Mulai tanggal 26 Maret sampai 11 April 2021 dilaksanakan kegiatan pembelajaran mandiri Di kegiatan ini peserta mengunduh materi, membaca, dan mencoba mengerjakan lembar kerja atau LK Ini adalah kegiatan yang tidak terbimbing sehingga belum ada keterlibatan dosen dan penggunaan LMS Kemudian kegiatan ini adalah bekal sebelum masuk pada kegiatan pendalaman materi pada tanggal 12 April 2021 Pada saat itu sudah masuk pada tahapan analisis materi Materi diunduh dari akun CPKP Bapak Ibu pada bagian materi pembelajaran mandiri Silahkan Bapak Ibu mengunduh materi filenya, mencetak bila perlu Dan mempelajarinya LK dapat dikerjakan lebih dulu untuk dikumpulkan LMS saat masuk nanti pada pendalaman materi Nah, sobat-sobat-sobatnya disini ada informasi yang sangat penting sekali Selain ada informasi terkait dengan pembelajaran mandiri Disini adalah informasi yang dapat kita harus sampaikan Ini adalah untuk mengunduh materi Ini nanti kita mengunduhnya dari akun SIMPKP kita masing-masing Meskipun kita bisa meminta untuk materi tersebut dari teman sejauh kita Namun sebaiknya teman-teman mengunduh materinya dari SIMPKP masing-masing Dikarenakan apa? Dikarenakan nanti akan ter-record atau ter-rekam ya di SIMPKP kalian Bahwa kalian itu sudah mempelajari modulnya atau belum ya teman-teman Selanjutnya terkait dengan cara benar mempelajari modul yang ada pada pendalaman materi Belajar mandiri ini gimana? Disini pertama-tama kita bisa masuk ke SIMPKP dulu atau SIMPPG dulu Dengan cara bisa kita masuk ke gtkbelajar.com.id Kemudian kita bisa enter Berikutnya teman-teman kalian bisa masuk dari SIMPKP atau dari PPG atau dari ppg.com.id Misalkan kita contohkan dari sini ya Gtkbelajar.com.id Setelah ini teman-teman langkahnya ini adalah kita klik masuk Kemudian nanti kalian akan mendapatkan halaman login yang seperti ini Berikutnya kalian bisa masuk saja ya Kemudian setelah kita masuk maka langkah berikutnya kita harus mengunduh modul dari akun SIMPKP kita masing-masing Inilah merupakan salah satu tips secara benar mempelajari mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2021 Yaitu kita selalu mengunduh materi atau modul dari akun SIMPKP masing-masing Dikarenakan nanti segala aktivitas kita di SIMPKP terkait dengan PPG dalam jabatan Ini akan terekam atau terekord dari Kemdibut ya Jadi merupakan salah satu penilaian nanti teman-teman untuk kelulusan UKMPPG nya Oke namun sebelum kita lanjutkan teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe nya Dan diaktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi ya Setelah kita sampai di sini teman-teman ini kalian bisa tutup Kemudian untuk mengunduh materinya mengunduh modul untuk yang tahap ini Tahap ini adalah tahap untuk pembelajaran mandiri Yang dapat kita gunakan untuk belajar selama 17 hari Ini adalah kita klik di sini dulu bisa klik di sini Kemudian kalian klik program PPG dalam jab Kalian klik menu drop down ini Kalian klik unduh materi pembelajaran Atau bisa juga kalian di sini scroll ke bawah Nah scroll ke bawah Kemudian di sini ada program PPG dalam jab Di sini ada kartu berwarna merah Yaitu materi pembelajaran mandiri Di sini ada keterangan unduh materi pembelajaran mandiri anda di sini Berkas unduhan ini sebesar 33 MP Untuk mengunduhnya teman-teman tinggal klik di sini ya Nah setelah itu nanti kalian akan otomatis mengunduh teman-teman Nah di sini Nah ini kalau saya sudah mengunduh tadi ya Ini adalah kalian unduh di sini Kalau misalkan sudah selesai Sudah selesai mengunduhnya Maka berikutnya teman-teman ini bisa klik buka di sini Atau langsung kalian bisa di sini Nah bisa klik menu download kalian Maka nanti akan ada muncul ini Yaitu hasil unduhan kalian Langkah berikutnya untuk mempelajari modul ini Sebagai salah satu rangkaian dari belajar di PPG dalam jabatan 2021 Sebagai syarat mutlak kalian mendapatkan sertifikat pendidik Dan mendapatkan pembayaran tunjuan sertifikasi Ini adalah kalian berikutnya Setelah ini Ini kan dalam bentuk RAR ya Ini kalian ekstrak dulu untuk mempelajarinya Ini kalian klik kanan Kemudian kalian klik ekstrak file Oke kita tunggu Kemudian setelah itu Maka nanti akan ada tampilan seri ini Kemudian kalian bisa klik ok Nah ini teman-teman Ini dari yang ekstrak Maka akan tampilan seperti ini Oke di sini bisa kita hapus Atau mungkin kalian bisa simpan gak apa-apa Karena di sini ada dobel ya Kemudian setelah itu Cara benar mempelajarinya gimana Ini kalian bisa double klik Inilah untuk guru kelas SD Kalian double klik Nah di sini teman-teman Teman-teman ada modul terdiri dari tiga modul ya Untuk yang pembelajaran mandiri Ini adalah teman-teman ada tiga modul Ini untuk teman-teman yang PG SD Saya rasa untuk yang mata pelajaran PPG lain Ini saya rasa sama Yaitu profesional, pedagogik, dan LK Profesional ini ditentukan dengan mata pelajaran masing-masing Kalau misalkan teman-teman geografi ya Mau pastikan terus dengan geografi Kalau yang guru SD ini terkait semua mata pelajaran yang ada pada SD Oke Berikutnya Cara benar mempelajarinya gimana Supaya nanti bisa lulus dengan lebaik Dari tiga modul ini kalian Seperti saran dari tadi Admin Universitas Negeri Malang Ini untuk modul ini bisa teman-teman cetak Satu persatu dan dijilid Untuk dibaca dalam waktu 17 hari Karena ini adalah kesempatan ini Kita belajar mandiri Nanti setelah itu akan ada sesi Yaitu pendalaman materi Yang mana untuk pendalaman materi Ini nanti teman-teman bisa Yaitu mengumpulkan LK nya ya Yang pertama disini misalkan profesional Ini untuk modul profesional Ini terdiri dari dua Disini untuk PGSD Yang modul 1 sampai modul 6 Ini adalah disini Ada cetakan atau buatan tahun 2019 Artinya ini adalah modul yang dulu sudah dipakai pada tahun 2019 Kemudian untuk modul yang advance Materi PGSD ini bisa kita lihat Ini modul yang suplemen ya Nah disini kemudian kemarin ada yang tanya ya Yaitu ini untuk modul ini baiknya dipelajari semua apa tidak Yang PGSD saja atau yang advance juga Nah disini teman-teman Karena disini untuk semua modul ini Profesional, pedagogik dan ini ya Ini adalah merupakan modul yang mendatih tanggung jawab kita Untuk kita pelajari dalam program pembelajaran mandiri ini Maka disini kita harus pelajari semuanya Nah disini kita cek Disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 modul Ditambah 7, 8, 9, 10, 11, 12 Ada 12 ya Profesional, 12 Pedagogik 13, 14, 15, 16 Disini ada 16 modul teman-teman Untuk yang disini ada 16 modul Ini harus kita pelajari semua dibaca satu persatu Kalau misalkan waktu pembelajaran mandiri ini adalah ada 17 hari Nah ini selama 17 hari ya Disini kita bisa pelajari 1 hari itu 1 modul Ini tips dari saya Disini untuk belajaran mandiri ini adalah 17 hari Kemudian disini untuk modulnya Ini ada 16 modul Ini bisa kita pelajari 1 hari 1 modul Kita coba buka untuk modul contoh ya Modul PGSD yang Bahasa Indonesia Seperti apa Inilah contoh untuk 1 modul ya Ini masih masuk Nah disini teman-teman ini contoh modul Bahasa Indonesia Modul Bahasa Indonesia Disini ada 264 modul Ini harus kita selesaikan dalam waktu 1 hari Supaya nanti Untuk semuanya ini bisa kita selesaikan ya Ada 16 modul harus diselesaikan 17 hari Karena nanti kita harus timeline nya itu harus jelas ya Dan disiplin Karena setelah waktu itu 11 hari nanti Kita sesinya bukan lagi pembelajaran mandiri Untuk mempelajari 16 modul itu Akan tapi sudah pendalaman materi Dan disana teman-teman sudah mendapatkan banyak sekali tugas Ini bisa di print atau dipelajari langsung Kemudian setelah selesai Kita lakukan Kita lakukan untuk pembelajaran mandiri Itu nanti berikutnya teman-teman bersiap-siap untuk mengerjakan LK Nah disini ada LK LK disini teman-teman namanya adalah LK atau apa? Yaitu lembar kerja LK 1 lembar kerja 1 Yang namanya disini adalah lembar kerja belajar mandiri ya Ini adalah lembar kerja mandiri Yang dapat kalian kerjakan setelah semua modul dikerjakan Artinya disini ada 16 modul Itu waktunya hanya 17 hari Artinya teman-teman satu hari harus menyelesaikan dan memahami satu modul Kemudian untuk mengerjakan LK Kalian bisa enable editing Kemudian untuk cara mengerjakan LK bagaimana? Nah disini ada LK 1 Jadi dari modul yang sudah kalian baca dari 16 modul Disini kalian bisa tuliskan Judul modulnya apa? Judul kegiatan belajarnya apa? Kemudian disini sebaiknya Disini adalah untuk satu modul ini adalah satu lembar ya teman-teman Jadi misalkan inilah modul bahasa Indonesia Kita tulis disini modul bahasa Indonesia Kemudian judul kegiatan belajarnya apa? Nah disini ada masing-masing kegiatan belajar Coba kita cek Nah disini teman-teman kita cek pada daftar isi Nah ini ya Ini adalah terkait dengan Coba tadi mana nih Agak ngeblank juga Oke Nah ini teman-teman ada berbagai macam kegiatan belajar Untuk bahasa Indonesia ini ada kegiatan belajar 1 Misalkan gini ya Kalian buka kegiatan belajar 1 Disini kalian copy Kemudian kalian paste disini Ini adalah tuliskan modul bahasa Indonesia Kemudian ini kegiatan belajar 1 Nah dari kegiatan belajar 1 Dari modul yang sudah dibaca ini tadi teman-teman Yang sudah dibaca ini tadi Ini karena baca dipahami semuanya ya Termasuk kunci jawaban, tes informatifnya dan sebagainya Kemudian disini kalian buat butir refleksi Misalkan daftar peta konsep istilah dan definisi di modul ini Kalian respon Apa saja yang kalian temukan dan seterusnya Sampai semua selesai Jadi kalau misalkan disini ada 16 modul Berarti kita membuat disini LK1 Ini adalah ada 16 lembar ya teman-teman Oke Kemudian Setelah selesai kita mengerjakan LK Dan membelajari 16 modul Disini Kita bisa nanti untuk siap menghadapi pendalaman materi pada sesi berikutnya Oke Demikian teman semuanya Terkait dengan cara benar mengikuti pembelajaran mandiri PPK dalam jabatan 2021 Khususnya untuk sesi pembelajaran mandiri Semoga bermanfaat ya Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru Teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya